Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya Zedastrun teman-teman pada kesempatan sore hari ini yaitu saya berada di transmigrasi sebunggur 2016 teman-teman semua dan pada kesempatan siang hari ini yaitu saya habis dari royongan di musola al-mustafa yang berada di transmigrasi sebunggur dan langsung saya pulang ini sudah sore langsung saya menuju ke tempatnya Pak Sudiwani yang berada di transmigrasi sebunggur teman-teman semua dan tadi ada kami berempat ya berlima sama Bang Repal dan Pak Asim Pak Darin dan Bang Madrim ya teman-teman semua yang berada di transmigrasi sebunggur teman-teman semua kita berempat eh berlima mengunjungi yaitu untuk melihat gotong royong di transmigrasi sebunggur 2016 di al-mustafa ya teman-teman semua ya dan belum melanjutkan yaitu tempatnya Mbah Haris ya kita bagi waktu dua hari ke tempatnya musola al-mustafa yang berada di transmigrasi sebunggur teman-teman semua dan ini kita lihat tanaman daun bawangnya ya teman-teman semua ini saya bersyukur tanaman daun bawangnya sangat bersyukur ee subur sangat ya teman-teman semua dan ini ee apa namanya ee daun ee daun sawinya ini sangat luar biasa ya teman-teman ya di samping sawinya yaitu ada daun bawangnya hidup dan sebelah sana daun bawangnya pun hidup itu ya teman-teman ya hidup subur dan sebelah sini pun hidup subur teman-teman semua ini hanya menggunakan pupuk ee apa namanya pupuk pelangi ya ya kalau tidak salah yang digunakan dan disiram juga sama ee organik pupuk organik yang dibuat sama Pak Sudiwani sendiri ini alhamdulillah ee subur sampai belakang pun tanamannya luar biasa ya ini lebar sekitaran 80 atau sampai 70 lah 70 cm tapi alhamdulillah tanamannya sangat luar biasa ya dengan keulatan Pak Wani ee support-support dari hamba Allah yang sangat luar biasa ee Pak Wani semakin hari semakin semangat ya untuk ee menanam dan tadi bilangnya Pak Wani habis menyemprot di lahan yang kemarin disemprot sama Pak Wani tapi belum ada yang mati ee jadi sebagian ada yang belum mati ee terus ee tadi disemprot lagi sama Pak Wani ya teman-teman semua dan ee saya lihat ee perkembangan demi perkembangan di tempatnya Pak Wani alhamdulillah ee sangat luar biasa ya cuman ini ada sedikit kendala yaitu ee padinya ini yang bagian sini ya ada digigit ee ulet ya ulet daun begitu teman-teman dan kita mau lihat ke bagian sebelah ya teman-teman ya kalau yang saya lihat bagian sebelah sini alhamdulillah sangat luar biasa ya teman-teman ya kalau yang bagian sini ini kemarin saya pinjam ya buat musyola al-mustafa ini nah ini bagian sini teman-teman semua ee padinya ini sedikit menguning karena apa karena ee kemarin ee habis kena semprot ya semprot rumput tapi sudah ada tumbuh daun baru lagi nah ini yang sebelah sini pun sama ini daun bawangnya sudah mulai tampak lumayan bagus ya ini teman-teman semua nah ini ee daun bawang dan ee padinya sangat luar biasa ya teman-teman ya itu belakang rumah pun sangat luar biasa ee kita lihat ee tanaman tanaman di tempatnya Pak Wani dengan dipegangnya Pak Wani tanaman tersebut insyaallah hidup subur ya ini contohnya ini daun apa namanya daun mangga pohon mangga pohon mangga nih wah luar biasa ini habis ditimbun sama Pak Wani langsung daun nyepel yang ini kemarin ini kan cuman apa namanya kering ya kering ronta ini ini sudah wih luar biasa teman-teman semua nah ada yang komen kenapa ee di lahan sebelahnya Pak Wani belum bisa digarap ee apa tidak boleh ee bukannya tidak boleh tapi lahan yang sebelah ini mau ditanggul dulu sama eksa jadi kalau digarap dulu sebelum ditanggul nanti garap tanamannya rusak jadi sama Pak Wani dibiarkan dulu nanti selepas itu baru digarap gitu loh selepas ditanggul ini soalnya mau ditanggul sama eksa patur yang bagian lahan sebelah sini sebelah sini nih teman-teman mau ditanggul dulu sama eksa sampai belakang nanti dibentuk terus bagian tengahnya nanti ada juga sekat-sekatan atau gimana saya kurang tahu nanti di otomatis ditanggul dulu sama eksa selepas itu baru di kerjakan sama Pak Wani begitu teman-teman semua bukannya tidak boleh tapi boleh cuman karena mau di eksa jadi belum digarap sama Pak Wani begitu ceritanya dan kita lihat ya padi yang sebelah sini juga sama yang sebelah sana itu padahal nanam terakhir yang ujung tadi yang kita videokan pertama ini itu ujung terakhir yang kita lihat ya tapi Alhamdulillah malahan tinggian sana padinya gitu suburnya sama yang sebelah sini saya pun heran gitu nah ini sudah ditarik pancang nggak tahu dia mau diapain sama Pak Wani nah ini ini bu Wani yang nanam semua ya ini pun hidup tuh ini hidup subur ini tanamannya saya heran apa namanya dengan tanaman begini tanah keras begini tapi sebagian ada yang hidup ya namanya kita nanam kan kita anu ya ada yang hidup ada yang mati tapi sebagian banyak yang hidup ya teman-teman yang sebelah sini yang bagian tanggul baru ini ya tanggul baru Pak Wani nah kita lihat sebelah sini dan aja tanaman kacang juga itu kita melompat dulu lompat kesini nah kita enggak belakang ya kalau belakang itu sudah kelihatan luar biasa kita menginformasikan hari demi hari di tempatnya Pak Wani ya teman-teman semua ya dan tetangga Pak Wani itu lagi nebas lahan ya teman-teman semua ya mau dibersihkan mau ditanam padi nah ini kita lihat sebelah sini ini tanamannya dan saya tunjukkan yaitu sepitang yang kemarin habis direcor ya sama Pak Sudiwani Alhamdulillah sudah selesai ini sudah tuh ini sudah dicor sama Pak Wani jadi aman enggak terangkat teman-teman semua ya ini aman sudah jadi Pak Wani sudah bisa buang air besar di dalam dan ini nanti dinding-dindingnya ini disuruh tak bongkar nanti teman-teman semua ya ini sudah bisa ini kan kemarin kan belum dicor sekarang sudah dicor sore sore kemarin saya videokan Pak Wani yang cor gitu loh dan ini teman-teman semua ini bagian daun bawangnya juga hidup subur ya yang bagian sini ini sebetulnya kalau mau dijual sudah bisa yang bagian ini nih nih kita pilih-pilih kalau mau jual sudah bisa tapi sama Pak Wani tidak dijual karena apa mau dikembangkan sebetulnya bisa sih buat dijual tapi keinginan Pak Wani untuk dikembangkan begitu nah kita sudah berada di belakang rumah temen-temen ya di belakang rumah ini kita diam-diam lewat belakang aja kita diam-diam lewat belakang nah orangnya di depan kita di belakang nah kita lihat tungkunya ini tungkunya nah ini tempat tungkunya sudah dicor ya sama Pak Wani ini ini nah yang kemarin di tanah aja disini kan dicor sama Pak Wani sudah ini tungkunya ini sudah dicor sama Pak Wani tungku bagian bawahnya ya dicor kalau yang bagian atasnya bilangnya mau di pakai apa namanya pakai tanah itu tanah itu tanah lihat gitu itu punya dan dindingnya bagian dapur sudah lengkap ya ini sudah di dinding semua memang kalau bagian sini tidak di dinding ya temen-temen ya dan kita lihat mentok mentoknya Pak mentoknya Kak Rara nah tuh lagi makan Anu lagi makan apa namanya dedek habis dibelikan dedek ya ini bilangnya siapa namanya kemarin ya macam-macam nama sih ini itu mentoknya mentoknya masih kecil-kecil gundul gundul mentok gundul Alhamdulillah ya teman-teman semua ya perkembangan tim perkembangan di tempatnya Pak Wani sangat luar biasa ya teman-teman semua terima kasih supportnya dari hamba-hamba Allah saya doakan semoga yang membeli rezeki ke Pak Wani dimudahkan rezekinya dilancarkan semua urusannya ya teman-teman semua ya disehatkan selalu tanpa kalian kami disini tidak bisa apa-apa ya teman-teman semua ya mengucapkan ribuan terima kasih teman-teman semua ya oke teman-teman kita mau ke dalam ya nah kita sudah sampai depan ya teman-teman semua ya kita sampai depan itu Pak Asim berada di tempatnya Pak Muslimin ini daun bawangnya sudah jos banget itu ini bisa dipanen sebetulnya itu yang panjang-panjang itu berapa berapa hari sih Pak Wani daun bawang daun bawang ya sudah waktunya waktunya panen wesh mantep dipilih aja Pak Wani dipanen iya lobak caro Ngedewa itu lobak lobak baik tapi ini bisa aku ada pahit orang pahit lah baris hah pahit maka kalau ini jarangnya oke iya ini lobak jadi caro Ngedewa lobak jarangnya tersebut namanya sawi apa sawi bungkuk sawi bungkuk sawi bungkuk ini sampai sampai satu kilo bilangnya satu biji ya ada ikan makin 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 gitu kan Oh berarti kaya sawi yang menutup seru dengobak ya kayak ngelobak itu memang sayur pahit nyayur itu jarang ini seminggu disayur ini ngepati baik teman-teman ini kita sudah berada di tempat tetangga Pak Sudiwani yang berada di depan rumahnya Pak Sudiwani beliau nya lagi nepas ya ini tadi saya mau baru meribu di lahannya Pak Sudiwani habis mengecor sepiteng dan melihat tanaman dan bawangnya dan kita mau lihat waduh tangga ini jembatan jembatan jeplok takut saya Nah saya mau melihat beliau nya lagi nepas ini rencananya mau ditanam padi beliau sama orangnya ya dan ini lagi ditebas ya teman-teman ya Pak menggunakan mesin rumput menggunakan mesin rumput beliau nya menggunakan mesin rumput untuk nanam nanti eh untuk nanamnya untuk nepasnya untuk nepas menggunakan mesin rumput ini mau ditanam padi bilangnya sama orangnya jadi ditebas dulu nanti kalau sudah eh ditebas tumbuh rumputnya kalau disini ya kalau tumbuh rumputnya baru di eh semprot habis disemprot baru dibakar habis dibakar baru ditanami padi atau dibersihkan dulu akar-akarnya ini ditarik-tarik pakai arit ya dari tarik-tarik pakai arit baru ditanami biasanya begitu sih tapi yang saya heran yaitu tempatnya Pak Wani kalau yang di garuk-garuk cangkul-cangkul saya dulu sama Pak Wani itu tanahnya apa namanya hidupnya subur banget tapi kalau yang enggak di garuk-garuk sedikit itu dilumpurkan lah dijadikan lumpur itu kok heran saya tumbuhnya enggak enggak berapa apalagi kena pakis ya nama-nama pakis begini nih ini pakis yang begini tapi siapa ini namanya itu enggak seberapa gitu tumbuhnya tapi kalau yang digaruk-garuk pakai ada keluar lumpurnya woi suburnya bukan main loh temen-temen semua dan ini dibakar begini nih yang paling bagus nih nanti tumbuhnya padinya luar biasa nih biasanya kalau enggak kena hanyut tapi tapi kalau kena hanyut ya nggak sih ya hayal aneh 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 lagi nepas ya oke biarin aja lagi nepas tetangga Pak Wani jadi kita lihat tempatnya Pak Wani lagi ada Pak Dari Bang Matrim ada berada di situ teman-teman silahkan lagi nepas ya nanti kita tanya-tanya sedikit bro saya takut tangga ini lihat tuh jembatannya sudah jeplok semua saya takut sebetulnya hati-hati Alhamdulillah kita harus lihat rangkanya ini kalau tidak lewat rangkanya kalau lewat papanya patah sudah sudah jeplok nah ini kita berada di depan rumah Pak Wani nih itu kan berada di depan rumah Pak Wani belonya eh tadi lempaknya sudah datang sih nanti kita lihat ya lempaknya beraksi lempak kayak apa kita mau lihat lempaknya dulu oke teman-teman kita serun inilah lempak Pak Wani yang dikirim dari Jawa ini yang namanya lempak begini saya pun baru tahu ya temen-temen semua ya saya baru paham lempak itu seperti ini kayak kalau dibilang sini sandat tapi kalau dibilang sandat bukan sandat Iya kalau sandat kan berat ini ini yang namanya lempak dari plat terus ini isinya baja nih isinya baja saya baru paham rupanya eh lempak itu seperti ini eh saya nyari-nyari apa di eh Tanjung Selor enggak ada ini kayak sekop negaranya saya sekop tangkainya kayak sengkop ini bekas sengkop apa atau bikin sendiri ya bikin sendiri mau bikin sendiri kalau dari pandenya bikin sendiri tukang pandenya Oh tukang pandenya bikin sendiri terus ini eh tukang pande juga atau bekas sangkul ini yang dibikin asli dari plat lalu dikembleng dikasih bajai Oh dari plat dikembleng dikasih bajai berarti di sepuk ya di sepuk Oh gitu berarti ini besi gemblengan berarti ya iya terus ini lobang lobang tapi kuat betul ya Insyaallah kalau umurnya bisa sampai lima tahun nih masa kita waktu kerja itu enggak dipakai ngawur terus sering dicuci ya habis kerja cuci habis kerja cuci gitu ya berarti ini termasuk baru pertama kali lempak Pak Wan masuk Kalimantan ya ini kari kiriman dari Jawa ya teman-teman semua ya kiriman dari Jawa dari keluarga-keluarga di batu sana berarti ya Iya dari batu ini eh lempaknya ini datang tadi malam dari rumah saya terus tadi pagi saya kirim ke sini saya pun kaget aku enggak punya paket kok ada kiriman apaan barang baru teringat Oh iya lempaknya Pak Wani rupanya ringan lho kukira lu berat bilang kok bilangnya 11 kilo sih ini kalau nggak 11 kilo nggak bisa dikirim ya ini kayaknya lima kilo aja nggak ada loh kurang lebihnya tiga kilo kurang lebih tiga kilo ya benar-benar dibilang keluarga itu mulai kecil sampai dua sama berumah tangga kan ingat campur terus kalau orang Jawa namanya kawan korep ini nggak ini apa kawan kawan korep yang ngirim ini tapi kalau bahasa gaul akan kawan karib kayak kawan karib sudah dianggap keluarga baru saya lihat ini lempak ini begini bentuknya tuh kukira lempak itu yang buat naikin pasir gitu loh aku kira gitu rupanya lempak tuh begini eh kayak sandat jadi kalau anu ngincak begini ya ya diincak begini temen-temen kalau tanah nyampu itu pakai tangan bisa meber oh pakai tangan langsung selep-werr iya selep-werr gitu bikin parit sama buat jalur cacing apa itu parit cacing Hai Hmm jadi ginjak-ginjak seret-seret jelek naik gitu Oh seret-seret jelek naik Oh kayak sekop lah yang berminu sekop cuman kekuatannya akan lebih kuat ini terus lebarnya paling berapa 1517 halo mew 17 menjanya 32 31 itu pasti Oh iya ini kayaknya 352 20 ya karena ini kan bujul oke lah oke terima kasih infonya Pak Wani ini Pak Wani lagi nggak pakai baju jadi nggak saya shot yang penting sudah denger suaranya dan saya sudah meribu lempaknya yang dikirim dari Jawa Pak Wani ini ya Alhamdulillah lempak Pak Wani sudah datang di Kalimantan Utara ini yang mau yang dibilang Pak Wani Eksa kecil inilah Eksa Mini ales Eksa manual ini yang mau dibikin tanggul nanggul ya yang dibikin mau nanggul Pak Wani dan bikin gulutan ya ini ini biar eh laju jadi nanti aksi demi aksi di lahan lahan baru Pak Wani di parit sebelah di parit sebelah nanti kita lihat aksi Pak Sudiwani kayak apa sih dipakai lempak gitu mau penasaran kan saya terjun langsung bisa jangan enggak usah ini waktu sudah sore enggak usah jenengan istirahat-istirahat nanti kalau pas waktunya kerja saya pas lihat ya saya konten gitu saya bikin video tapi ini waktunya istirahat nggak usah kalau jenengan mau nyemprot-nyemprot kalau mau jenengan mau ke selimau monggo selimau dulu nggak apa-apa besok pun bisa besok pagi besok pagi ke selimau Oke terima kasih infonya Pak Wani masalah lempak ini saya seumur-umur baru tahu ini lempak seperti ini kalau kita pakai canggul aja kalau pakai ini kan biarpun diparit di belakang itu juga masih bisa naik kan Oh gitu ya ketinggian satu meter setengah dua meter jenai perutnya kenyang bisa naik Oh gitu Anu berarti perutnya kalau pengen kenyang diket dulu biar kenyang terus Oke lah Oke terima kasih Pak Wani infonya eh cukup sekian dulu ya temen-temen semua ya video dari saya kita akhiri dan ini rumah Pak Sidiwani yang berada di keras migrasi sepunggur ini Alhamdulillah dengan ketekatan Pak Wani Alhamdulillah dapur bisa terwujud temen-temen semua cukup sekian dulu video video dari saya kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa temen-temen subscribe komen dan like nya di channel ini kita semuanya